Akibat meneroboh sepalang pintu kereta api, sebuah minibus di Blitar, Jawa Timur tertabrak kereta api dan terseret sejauh 300 meter. Minibus ini ringsek dan hampir tak berbentuk setelah ditabrak sebuah kereta api di desa Sumberjo, kejamatan Talun, Kabupaten Blitar. Bagian samping mobil hancur dan sempat terseret sejauh 300 meter lebih. Akibat kejadian ini, sopir minibus meninggal di unia di lokasi kejadian. Menurut saksi mata kecelakaan berawal, saat mobil secara sengaja memaksa meneroboh sepalang perlintasan kereta api seketika minibus ini tertabrak kereta. Akibat kecelakaan ini, perjalanan kereta api penataran sempat terhenti lebih dari satu jam.